Pemirsa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi turut mendampingi persoalan antara Pemerintah Kota Jambi dan SFA. Pemilik akun TikTok Fadiya Halkaf, SFA dikatakan sempat mengalami kesulitan tidur dan merasa cemas karena persoalan tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi turut mendampingi persoalan antara Pemerintah Kota Jambi dan SFA di Polda Jambi pada selasa 6 Juni 2023 kemarin. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Asinoprini menyampaikan bahwa selama proses tersebut SFA mengalami kesulitan untuk tidur dan cemas. Dirinya menjelaskan selama proses permasalahan SFA dilaporkan ke Polda Jambi, UPTD PPA Provinsi Jambi terus melakukan pendampingan hingga akhirnya pemerintah Kota Jambi mencabut laporannya di Polda Jambi. Nggak bisa tidur bu, cemas, ngajak pinye, karena dia tidak nyangka kalau bakal dilaporkan. Nah itu yang bikin cemas apakah di serangan komentar-komentar di akun dia atau memang karena sikap laporan ini? Laporan, dia nggak nyangka dilaporkan. Kalau soal misalnya komentar-komentar di ininya nggak ada ini? Nggak ada, kan dia udah minta maaf juga di tanggal 4 Mei itu ya, kemudian makanya edikad BDR Kota juga tidak memperpanjang kasus ini di doanya. Tapi memang dia karena alasan emosi itu ya terbawa emosi? Iya, karena tadi kita dengar ya, nggak dengar ya Pak ya, udah hampir 10 tahun dia berjuang, tapi belum ada hasilnya, makanya emosi kemudian itulah anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.